Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening for students in BKPI STI Bersata Islam Garut. Sorry for today, I again give you the explanation video for our materials in speaking subject. Jadi di pertemuan kali ini sama dengan pertemuan yang sebelumnya, saya masih memberikan video penjelasan dan kaitannya masih dengan materi yang minggu kemarin yaitu tentang past tense. Cuman perbedaannya adalah untuk di pertemuan yang sekarang, saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai materi dari past continuous. Atau di sini dalam kurungnya I was doing. Nah ketika kita membedakan antara past experience dan juga past tense dan juga past continuous, itu perbedaannya itu hanya di waktu yang lebih spesifik. Jadi kalau misalkan di past experience itu tidak disebutkan waktu spesifiknya. Tetapi kalau di past continuous itu disebutkan waktu yang spesifiknya. Dan untuk bentuk grammatical structure-nya itu kalau yang past tense menggunakan verb kedua, kalau yang past continuous dia menggunakan verb ing. Tapi sebelumnya pakai to be, to be-nya untuk yang past tense yaitu was atau were. Nah di sini ada sebuah ilustrasi. Ada dua orang yang sedang bermain tenis. Kemudian di sini ada jamnya 10.30 gitu ya. Yesterday Karen and Jim play tennis. They start at 10 o'clock and finish at 11.30. So at 10.20 they were playing tennis. Di sini itu semuanya menggunakan bentuk kalimat yang menceritakan masa lampau. Cuma di sini beda, beda kalimat. Jadi kalimat yang pertama dia bentuknya past tense. Karena di sini kata keterangannya hanya yesterday saja. Kemudian selanjutnya ini juga dalam bentuknya past tense. Karena menceritakan mulainya jam 10 dan berakhirnya jam 11.30. Tetapi pada bentuk 10.30 itu dalam bentuk post continuous, were playing tennis. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kata keterangan 10.30, itu kondisi yang terjadi antara Karen dan Jim itu mereka sedang bermain tenis. Jadi sama hanya ketika kita berkata kemarin sekitar jam 10-an saya sedang menonton TV. Nah kalimat tersebut itu pasti menggunakan bentuk post continuous. I was watching TV yesterday at 10 in the morning. Misalkan seperti itu. Nah kenapa? Karena pada saat spesifik waktunya itu, kita itu menjelaskan bahwa keadaannya itu sedang melakukan sebuah pekerjaan. Seperti itu. Nah di sini itu bentuknya menggunakan to be terlebih dahulu, was atau were. Sama seperti di penjelasan sebelumnya. Jadi kalau misalkan I, he, she, it itu menggunakan was, sedangkan untuk who, you, they itu menggunakan work. Dan kesanannya menggunakan bentuk ing, playing, doing, working, dan juga yang lain sebagainya. Nah di sini dijelaskan bahwa I was doing something, ketika kita menggunakan bentuk post continuous, maka I was in the middle of doing something at a certain time. Jadi saya itu sedang melakukan sebuah pekerjaan pada waktu-waktu yang tertentu. The action or situation had already started before this time, but had not finished. Nah kegiatannya itu sudah dimulai, tetapi belum selesai. Misalkan I start doing, itu past 10, kemudian finish doing, itu dalam bentuk yang past 10. Nah I was doing itu adalah in the middle, ya ada di tengah-tengah antara kegiatan yang sudah dimulai dan juga kegiatan yang sudah selesai. Jadi ada di tengah-tengahnya. Misalkan this time, last year I was living in Brazil. Pada bulan ini, misalkan tahun yang lalu, saya sedang ada di Brazil, saya sedang tinggal di Brazil. Nah itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu muncul kata sedang, tetapi kata keterangannya di masa yang lampau. Oke, kemudian kita lihat di sini pengertian yang lain, compare post continuous dan juga post simple. Di sini kita coba untuk membedakan antara post continuous dan juga post simple itu seperti apa. Misalkan di sini, I was walking home when I met Dan, I woke home after the party last night. Jadi ketika kita menggunakan bentuk post continuous, maka kita menyatakan bahwa kegiatannya itu sedang dilakukan di masa yang lampau. Misalkan saya sedang berjalan ke rumah ketika saya bertemu si Dan. Jadi ada penegasan sedang melakukan aktivitas tersebut. Sedangkan kalau di sini, I woke home after the party last night, itu tidak ada. Artinya saya pulang ke rumah setelah pesta selesai kemarin malam. Jadi tidak ada penegasan kegiatan tersebut itu sedang dilakukan. Kemudian contoh yang lainnya, Kate was watching TV when we arrived. Kate itu sedang menonton TV ketika kami datang. Itu kan pengertiannya jelas bahwa penekanan pada saat Kate sedang menonton TV, kemudian kami datang. Berbeda dengan Kate watched television a lot when she was ill last year. Ini lebih kepada penjelasan bahwa Kate itu nonton TV, banyak sekali nonton TV ketika dia sakit tahun lalu. Pengertian yang lainnya disini disebutkan bahwa kadang di dalam penulisan kalimatnya ketika kita mau menyebutkan bentuk past kontinus itu biasanya diawali atau ada dalam kerangka past 10. Karena misalkan disini Matt phone while we were having dinner, Matt itu menelpon ketika kita sedang makan malam. Jadi ada past 10-nya, ada juga past kontinus-nya. Jadi dia berbarangan penulisannya. It was raining when I caught up, sedang hujan ketika saya bangun tidur. Jadi pengertian sedang hujannya durasi waktu yang terjadi pada saat itu, itu dalam bentuk past kontinus. I saw you in the pocket that you were sitting on the grass and breathing a book. Saya melihat kamu di taman kemarin, kamu sedang duduk, dan kamu sedang membaca punggung seperti itu. I hurt my back while I was working in the garden. Saya cedera punggung ketika saya sedang bekerja di kebun. Jadi pengertian sedang-sedangnya itu selalu dimunculkan ketika kita mau menceritakan bentuk dari past kontinus ini. Tapi kita juga bisa menggunakan bentuk past simple dan juga past kontinus itu saling berhubungan. Contoh misalkan ini, I was walking along the road when I saw Dan. Jadi saya sedang berjalan ketika saya melihat si Dan. Jadi saya berhenti dan kita berhenti, dan kemudian kita ngobrol. Jadi di sana itu bentuk past kontinusnya itu disatuin dengan bentuk dari past ten, tapi yang membedakannya adalah pengertian sedang terjadinya itu yang dalam bentuk past kontinusnya. Sedangkan untuk yang past tennya itu dalam bentuk yang biasa saja. Jadi tidak ada pengertian sedang dalam bahasa Indonesia-nya. Compare, kita coba bandingkan. Ini perbedaannya kalau misalkan when Karen arrived, we were having dinner. Artinya pada saat Karen datang, kita itu sedang makan malam. Artinya kita ada dalam kegiatan sedang makan malam, kemudian Karen-nya datang. Tapi ketika kita berkata, when Karen arrived, we had a dinner, itu Karen arrived and then we had a dinner. Dan Karen-nya itu datang, kemudian kita makan, gitu. Jadi runtutan kegiatannya itu seperti itu, kalau dua-duanya past ten. Tapi kalau past kontinus itu berarti pada saat sebuah kegiatan sedang berlangsung, muncul kegiatan yang lain, gitu ya. Nah, jadi itu pengertian dari post-continus ini juga past ten. Some verbs, for example, know and want are not normally used in a continuous. Jadi biasanya kalau untuk kata kerja know dan juga want itu tidak digunakan dalam bentuk continuous. Jadi contoh misalkan di sini, we were good friends, we knew each other well, kita teman baik, kita tahu satu sama lain, itu tidak dalam bentuk we were knowing, gitu ya. Kemudian I was enjoying the party, but Chris won't go home. Saya sedang menikmati pestanya ketika, tetapi Chris ingin pulang ke rumah, gitu ya. Tidak was wanting, ya. Tidak dalam pengertian yang kontinus kalau untuk kata kerja know dan juga want. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan silahkan dikerjakan eksersisnya. Untuk eksersisnya nanti saya akan capture, kemudian saya akan kasih di WhatsApp group. Dan seperti biasa, jawabannya itu dikumpulkan oleh Google Form. Thank you very much for your attention today and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.